Intro Asosiasi Hakim Perempuan Filipina dan Asosiasi Hakim Perempuan Internasional mengadakan konferensi ke-29. Konferensi ini digelar pada 8 Mei 2024 di Cebu, Filipina. Konferensi Tahunan Hakim Perempuan Internasional ini diadakan serentak dengan diadakannya seminar bertajuk Women Lead, Transforming Asia Pacific and Changing the World. Acara Hakim Perempuan Internasional yang didukung penuh oleh Mahkamah Agung Filipina ini dibuka langsung oleh Ketua MA Filipina, Alexander Gahon Gesmundo. Hadir pula Duta Besar Australia untuk Filipina, He Ha Kiong Hiu. Para peserta konferensi sebanyak 400 Hakim Perempuan yang hadir dari 14 negara peserta Asosiasi Hakim Perempuan Internasional, antara lain Indonesia, Malaysia, Filipina, New Zealand, Korea Selatan, India, dan Bangladesh. Kegiatan konferensi ini menjadi ajang bagi 30 Hakim Perempuan dari 14 negara untuk menyajikan presentasi makalah hukum. Salah satu Hakim Perempuan dari Delegasi Indonesia, Hakim Agung Kamar Perdata Nani Indrawati menjadi salah satu pembicara. Nani mempresentasikan isu hukum melibatkan perempuan dan anak tentang dampak perubahan iklim ke perempuan dan anak karena ketimpangan akses terhadap informasi dan kurang dilibatkannya perempuan dalam kebijakan mitigasi perubahan iklim. Sehingga dampak yang dihadapi perempuan dan anak menjadi lebih berat dalam menghadapi perubahan iklim dibanding laki-laki. Dalam konferensi ini, Nani Indrawati hadir bersama tiga Hakim Perempuan dari Indonesia, dua orang Hakim Justisial dari Mahkamah Agung, Seri Endang Teguh Asmarani, dan Harika Nova Yeri, serta satu orang Hakim Perempuan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Febrina Permadi. Dalam sesi penyelenggaraan acara, Presiden Asosiasi Hakim Perempuan Internasional menyampaikan Hakim Perempuan memiliki peran penting untuk mempertajam fungsi pengadilan, serta menjunjung tinggi aturan-aturan hukum. Acara ini menyajikan ruang untuk kolaborasi dialog antara Hakim Perempuan dengan latar belakang yang berbeda. Untuk saling berbagi wawasan, pengetahuan tentang kesetaraan gender, terutama dalam penerapan hukum.